Intro Eksplorasi spot mancing terbaru terus kami lakukan. Kali ini perairan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina menjadi target utama kami. Daratan kecamatan Biduk-Biduk baru saja kami tinggalkan. Jarak tempuh pertama menuju spot popping adalah 38 mil laut. Cukup jauh benar-benar? Perbatasan antara seluruh opsi sama Kalimantan. Jelah-jelahnya di perairan dalam, tapi kita mau cari karang-karang dangkal. Perjalanan 4 jam dari Biduk-Biduk. Set beranti memancing kelas berat sudah siap tempur, menghadang laju monster giant traveling karang-dangkal tujuan kami. Tak main-main, reel kelas 10 hingga 20 ribu berdaya angkat di atas 40 kilogram menjadi andalan pada trip kali ini. Popping dimulai. Konsentrasi dan fokus harus kita jaga untuk mencegah hal yang tidak terduga. Bagi mencoba teknik popping, jadi kita mau goda ikan. Goda ikan dengan splash-splash. Kita mesti cash, terus kita pop. Tapi targetnya biasanya sebagian besar yang makan traveling. Giant traveling, kadang-kadang red bus. Tapi kita seorang main ini bukan di batu mandi, tapi kita mancingnya di karang-karang dangkal. Teknik popping mulai masuk ke Indonesia di awal tahun 90-an oleh para penggiat olahraga mancing dari Jepang. Teknik sport fishing yang mengandalkan umpan permukaan ini, menyasar ikan-ikan teritorial seperti spesies treffoli dan red bus. Umpan jenis popper berbahan dasar kayu dimainkan sedemikian rupa, hingga menghasilkan splash atau gemuruh suara air, yang membuat monster-monster karang marah dan menghajar popper. Umpan saya disambar tiba-tiba. Strike! Di luar dugaan saya berhasil memancing keluar seekor kerapu dari persembunyiannya. Wah-wah, makan malam lezat nih pemirsa. Di benak saya sudah terbayang lezatnya kerapu masak steam atau goreng asam manis. Tidak, tidak besar. Gitu, nek. Dia tidak besar, tapi ini ikan yang enak nistim. Jadi kita mancingnya di karang-karang dangkal. Ini banyak kerapunya dia. Kenapa? Tiger ini, Kak? Ini jarang-jarang. Biasanya makan, sehat bas, kalau tidak, traveling. Cuma, kadang-kadang juga ada juga ini. Dia kejar. Tapi ikan ini boleh kita angkat. Tidak perlu dibebas. Karena ikan ini, ikan-ikan konsumsi. Strike pembuka tadi menular kejoran pemancing lainnya. Giliran Sean Alexander yang hantam kekuatan dengan ikan karang. Masih ingat aksi angler cilik kelahiran tahun 2003 ini? Saat menaklukkan ikan-ikan monster di berbagai spot eksotis di tanah air? Hahaha. Jangan lupa. Ya, Sun sekarang sudah beranjak menjadi angler yang lebih matang pemirsa. Kini teknik popping bukan masalah bagi angler asal bumi parah yang ngan Bandung ini. Ternyata seekor red bus yang ia dapat, ikan pemakan karang ini memang acapkali menyambar umpan poper. Tarikannya lumayan ganas meski masih kalah dari spesies traveling. Wih, ini mantas ini. Ini kerapu ini. Memang kalau dia di karang-karang dangkal ini. Tapi ini segini kalau untuk dimasak ini, di steam. Wih, luar biasa ini. Ini kerapu Tiger katanya. Warna juga cantik, yang ini red bus. Sama-sama cantik dia. Wih, apa kabar kau? Wah, kacong dia. Jum, jum, jum. Oh, enggak lah. Oke, bina. Mancing Mania, mantap. Ikan ya, kita rilis aja ya, Sean ya. Iya. Ya, kita rilis ya. Oke, biar nanti ikan ini tidak punah. Biar aneh berkembangan biak. Lebih banyak lagi. Oke, rilis, Sean. Frekuensi strike semakin ramai. Hanya berselang beberapa menit saja, sambaran ketiga datang. Visor. Kali ini, Andre yang ambil posisi fight. Dengan cukup santai, ia membuat seekor Trevely menjerah. Di beberapa daerah, spesies ini lebih dikenal dengan sebutan ikan kue, ikan putih, atau di daerah Indonesia Timur sering disebut bobara. Mancing Mania, mantap. Sun kembali strike. Karakter tarikan kali ini cukup berbeda, sepertinya spesies lain. Ikan bergerak ke kiri dan ke kanan dengan cukup kuat. Kita harus waspada agar jorah tidak patah. Ternyata seekor hiu yang menyambar poper kami. Ini resiko teknik popping yang tak dapat dihindari. Segala jenis hiu adalah spesies yang harus kita lindungi, karena perannya di rantai makanan sangat hitam. Ini rupanya, rupanya di bawah sini banyak hiu. Kenapa kali dikejar-kejar airnya naik juga di hiu. Tapi harus kita lepas karena hiu, maksudnya yang dihidungi. Cuman berapa kali ini bahaya giginya tajam sekali. Mancing Mania, mantap. Pada penggiat olahraga mancing harus tahu betul cara memperlakukan spesies hiu agar tetap sehat dan bisa segera kita kembalikan ke habitatnya. Kali ini giliran sang ayah yang beraksi di haluan kapal, Michael Strike. Dengan tenang, ia berusaha menaklukkan pergerakan ikan. Sepertinya kita kembali akan mendapatkan spesies yang berbeda. Ikan sempat terasa ringan, kemudian kembali menyentak. Ini adalah karakter spesies tenggiri atau Narrow-Bared Spanish Bacquerel. Wow, luar biasa. Tenggiri besar, Mas Bro. Kami kembali mendapat ikan konsumsi bernilai tinggi. Mantap. Dapat tenggiri. Lumayan. Tadi pakai poper. 110 gram. Lumayan. Mancing Mania. Mantap. Istirahat saya sudah cukup. Kini saatnya kembali turun gelanggang mencari monster GT. Nasib baik memang sedang bernaung di jorah saya. Ikan menghajar umpan dengan kasar dan sangat kuat. Strike. Seperti yang saya bilang, teknik popping bukan untuk pemancing pemula. Resikonya fatal jika kita tak mampu menahan kekuatan ikan dengan posisi tubuh yang baik. Wuhu, GT besar, Bro. Beruntung, posisi kapal cukup baik dan kondisi arus tidak terlalu kencang. Sehingga ikan tak punya pilihan selain menyerah. Kasih naik juga. Salah satu perenang tercepat dan terkuat di jagad samudera, The Legend Giant Travelly. Ini kita lihat di kiri kanan itu banyak umpan-umpan kecil-kecil. Ini lapung ke atas dia, umpannya pada naik ke atas. Jadi semua pemancing tadi lempar ke ikan kanan, umpan semua. Jadi kita lempar ini. Mungkin 15 kilo, kan? Agak-agak lah, Pak. Agak-agak 15 kilo, ya. Ini ikan-ikan pemarah dia. Dia gampang murka dia. Kalau diganggu, dia tadi lagi kejar-kejar umpan dia. Saya lempar popernya diket umpan. Dia pikir umpan, dia kejar. Oke, kita lepas, kita rilis. Ya. Jadi banyak umpan-umpan di atas dia, frenzy. Upan-umpan di atas dia, bukan ikan teri, di bawahnya ada ikan tongkol. Mungkin di bawahnya lagi ada ikan trevelly sama. Kita lagi nyari dogtut. Tapi banyak huyunya juga di bawah. Itu frenzy nih, di mana-mana. Ikan kayak air mendidih gitu. Oh, ini. Frekuensi strike belum juga berhenti, sementara para angler mulai kehabisan tenaga. Hahaha. Sean kembali unjuk gigi. Fizz on. Kali ini teknik cast jig. Dengan bobot umpan jig 80 gram. Hati-hati mas bro. Diranti kelas ringan melawan ikan-ikan target ukuran medium up. Dengan teknik memumpat joran yang cepat, ikan lebih mudah ditaklukkan. Sean kembali mendapat seekor trevelly. Ukuran medium. Spesies giant trevelly bisa tumbuh hingga lebih dari 50 kilogram. Dengan panjang 2 meter setengah. Penyebarannya cukup luas. Hampir di seluruh pelairan di Indonesia. Tak heran, spesies ini juga dijadikan target utama dalam olahraga mancing. Mancing mania. Mantap. Eksplorasi spot terbaru di pelairan Kalimantan Timur tak sia-sia. Beragam spesies sekarang bergensi berhasil kami dapat. Semoga dengan menerapkan catch and release, populasi ikan di sini tetap terjaga dan terus berkembang. Nah sekarang mancing mania mau berbagi info dan tips mengolah ikan laut khas berau Kalimantan Timur. Ini kita mau bikin pepes ikan sama asam-asam bubu berau. Dia mau dari kuah. Tapi sekarang kita lihat. Silahkan Dan. Ini ikannya ikan kenapa ya? Ikan kerapu. Oh kerapu. Dia pakai ikan kerapu ya. Jadi pepesnya pepes ikan laut ya. Ada dua jenis masakan yang hari ini kita perkenalkan pemirsa setia mancing mania. Yang pertama pepes ikan bumbu biduk dan kedua adalah ikan asam-asam berau. Yuk kita simak cara masaknya bersama Chef Yus. Ini tadi bumbunya udah dihaluskan. Ini bumbunya dari ketumbar, ke alat putih, serai, lombok, sama jeruk. Ini dari tumbuk, blender, halus. Lalu dikasih langsung begini nih. Terima kasih. Jadi pepes ini hampir sama sama di tempat-tempat lain. Cuma bedanya kalau di Jawa Barat itu biasanya yang paling favorit ikan emas. Tapi kalau ini ikan kerapu. Jadi ya ikan laut, air asim. Ikan kerapu ya. Terima kasih. Jadi setelah dipotong-potong, setelah dipotong-potong, baru kita kasih bubuk, bubuk tadi, diaduk, baru kita masukkan ke air yang sudah mendidih Ini pepes sudah matang, asam-asam buah bumbu berau sudah matang, jadi saya mau coba, saya mau ini dulu ya Baunya juga Ini ikan krabu ini Enak, gering, lembut Saya biasa makan, pepes itu ikan air tawar, tapi ini air asin, krabu Masanya enak juga Ini krabu asam-asam Ini krabu asam-asam Dan kepalanya itu yang paling enak Mantap Rasanya Bumbunya ini pedas-pedas Top lah Terima kasih Terima kasih